Alhamdulillah Persib juara, rakyat Bandung sejauh Barat siap kompoji dan merayakan. Asli, mimin terharu dan bangga dengan perjuangan para pemain dan staf pelatih. Selamat datang di channel seputar Persib. Di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib. Jangan lupa likes, subscribe dan komen. Laga final leg kedua antara Persib lawan Madura berlangsung dramatis dan seru. Laga spesial dan mengukir sejarah tercipta di malam ini. Persib menurunkan skuad terbaiknya, Mark Klok yang sebelumnya absen, di malam ini kembali dimainkan. Persib yang sudah mengantongi agregat gol tiga bermain tenang namun tetap menekan. 10 menit awal Madura United bermain terbuka dan tampil habis-habisan. Namun pertahanan Persib cukup tangguh dan bisa meredamnya. Ulasan pertandingan selengkapnya akan dibahas di konten berikutnya. Sebelum Laga Persib Bandung dijatuhi sanksi cukup berat jelang final leg kedua Championship Series Liga 1 melawan Madura United. Persib Bandung mendapat sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI jelang final leg kedua, Jumat malam ini. Persib Bandung dijatuhi sanksi karena melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 setelah terjadi penyalaan flare. Oleh karena itu, Mauung Bandung dikenakan sanksi denda sebesar-sebesar 200 juta rupiah. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Meski demikian, Persib berhak untuk melakukan banding terhadap putusan ini. Bersamaan dengan sanksi Persib, Bali United juga dapat sanksi besar dari Komdis PSSI, buntut flare dan kembang api. Ini buntut dari supporter Bali United yang menyamakan flare serta kembang api, terutama dari Tribun Utara yang dihuni Northside Bows. Dari informasi yang diberikan manajemen Bali United, pihaknya mendapatkan sanksi sebesar 250 juta rupiah. Kalau dikumpulkan sanksi dari kedua tim antara Persib dan Bali, PSSI sudah memiliki keuntungan 450 juta, luar biasa. Berita lainnya Pengakuan Bojan Hoda jelang lawan Madura Jumat malam, ini katanya. Pelatih Persib Bojan Hoda mengingatkan anak asuhnya untuk tetap tampil maksimal saat berjumpa Madura United. Bojan mengatakan, pemain harus tetap fokus dan kerja keras untuk memenangkan pertandingan. Sebab, pertandingan ini menjadi penentuan tim yang berhak menjadi kampiun Liga 1 2023-2024. Pertandingan penting besok, kami perlu fokus. Memulai pertandingan seperti masih 0-0 supaya tidak memberi peluang bagi Madura untuk membalikan keadaan, kami harus fokus sejak menit pertama, kata Bojan. Bojan mengingatkan kembali jika kompetisi musim ini belum selesai karena masih ada pertandingan selama 90 menit normal. Dalam rentang waktu itu, kata Bojan, semua hal masih bisa terjadi. Ini belum selesai, masih ada 90 menit dan itu waktu yang lama. Kami sudah memiliki keuntungan, ini bagus, tapi kami harus bisa melakukannya hingga akhir dan mendapatkan hasil yang positif, katanya. Sementara itu, Back Persib, Nick Weepers mengatakan, timnya akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya pada Laga Pamungkas malam nanti. Ia menegaskan, semua pemain sudah sepakat untuk menutup musim dengan kemenangan. Kami harus menghadapi pertandingan seperti biasanya dan menunjukkan 120% untuk memastikan kami bisa memenangkan pertandingan besok, kata Kuipers. Pemain asal Belanda ini mengatakan, semua pemain sudah melupakan kemenangan 3-0 pada leg pertama di Bandung. Menurutnya, pada pertandingan malam nanti, Persib harus memulai dari awal dan kembali bekerja keras untuk meraih kemenangan. Kami harus menatapnya dengan serius dan skornya seperti 0-0 lagi. Kami di Bandung memainkan permainan yang bagus dan tentunya penting untuk menang di kandang. Tapi sekarang kami akan bermain tandang jadi ini akan sulit bagi kami. Ucapnya Berita lainnya Pelatih Madura United optimis hadapi final Liga 1 Indonesia Menjelang pertandingan final Liga 1 yang sangat dinantikan antara Tuan Rumah Madura United melawan Persib Bandung, Pelatih Rahmat Basuki memberikan pandangan optimis mengenai persiapan timnya. Dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bangkalan, Kamis sore tadi, Rahmat menegaskan bahwa seluruh persiapan berjalan dengan baik dan timnya siap memberikan yang terbaik. Sejauh ini persiapannya Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami semua bekerja keras demi pertandingan besok malam. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan yang kita semua inginkan. Ungkap Rahmat Meskipun menyadari bahwa untuk meraih juara bukanlah tugas yang mudah, namun Rahmat tetap optimis dan percaya pada kemampuan timnya. Ia menjelaskan rencana strategis yang telah dipersiapkan untuk pertandingan besok. Yang jelas mengejar Marin 3 gol, itu target saya yang pertama, minimal kita dapat 3 gol. Dan setelah itu baru mencari cara untuk meningkatkan intensitas lagi untuk mencari tambahan gol untuk menang. Jelasnya. Pengalaman dari leg pertama telah memberikan pelajaran berharga bagi timnya dalam menghadapi taktik permainan persip. Maka dari itu strategi yang akan dijalankan untuk mencapai kemenangan tidak hanya fokus pada penyerangan, tetapi juga menjaga keseimbangan tim. Saya juga harus menjaga keseimbangan tim ini, melihat persip sangat efektif dalam transisi. Jadi memang segala risiko harus saya ambil, tambah Rahmat. Sementara itu, pelatih Madura ini ungkap kondisi jajah sebelum laga. Rahmat menyatakan bahwa kondisi jajah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun keputusan akhir mengenai keterlibatannya dalam pertandingan akan diserahkan sepenuhnya kepada sang pemain. Untuk kondisi jajah sejauh ini yang saya lihat di ruang ganti sepertinya cederanya semakin membaik. Tapi kita tidak tahu seperti apa nanti hasilnya. Mudah-mudahan kami tunggu sampai besok. Kalau memungkinkan, pasti dia akan diturunkan. Ujar Rahmat Basuki. Ia menilai bahwa sepak bola adalah hidup bagi jajah, dan semangatnya terlihat jelas baik di sesi latihan maupun di lapangan. Saya melihat jajah selalu bergairah bermain bola, di latihan ia luar biasa, tapi saya pun harus menghormati apapun keputusan jajah. Saya juga tidak bisa egois mementingkan pertandingan besok dan tidak akan mengorbankan karir jajah. Tegasnya. Berita lainnya. Mendoza fokus dulu ke Persib sebelum gabung tim Nas. Kevin Ray Mendoza jadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan tim Nas untuk FIFA Match Day Juni 2024. Dia masuk skuad tim nasional Filipina dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ke-2. Saya merasa sangat bagus, karena saya senang dan setelah laga-laga sebelumnya, saya berusaha untuk mendapat panggilan tim nasional Filipina, ujarnya. Tentu saja ini jadi dorongan motivasi yang besar, dan saya sangat senang performa kami di sini. Ini diharapkan bisa berlanjut di tim nasional, ucapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.